Wah, lihat berapa banyak cola di sana. Ini untukmu. Aku yakin kita bisa minum seluruh botol dalam satu tegukan. Aku tidak bisa melakukannya. Lihat, sekarang kita bisa menambahkan permen. Hanya saja jangan membangunkan mereka seperti terakhir kali. Oh, itu tadi lucu banget. Hmm, ada apa di sana? Kita butuh air untuk mengisi botol kedua, yang sudah aku cuci bersih. Dan aku akan mengeluarkan kartu itu, agar airnya tidak tumpah. Jadi, apa kamu siap? Lalu kita harus membaliknya. Hore, aku tidak menjatuhkan stres pun. Wah, lihat. Wah, itu membuatku merinding. Semoga saja itu berhasil. Wah, keren. Ya, aku setuju. Nah, kita hebat. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Nah, trik ini layak untuk dicoba. Hmm, ini bagus. Sekarang kita akan buktikan. Aku akan menambahkan di sini dan yang warna hijau di sana. Wah, kamu memang seorang master. Terima kasih. Lihat apa yang aku temukan. Bagaimana menurutmu? Hmm, keren. Tunggu sebentar. Semua warna sudah terkumpul. Ya, mari kita mulai. Hei, tunggu aku. Sudah lama aku tidak minum susu. Haha, masih ada kumis di susu bibirmu. Artinya, sudah waktunya menuangkan ini. Tunggu sebentar, semuanya akan terjadi. Hmm, harus mana yang dimulai? Mungkin kita boleh dengan yang ungu. Hmm, kenapa tidak mau dibuka? Oh, ini sudah kering. Sini, aku bantu. Sekarang aku sudah menunjukkan push-up, jadi aku pasti bisa membukanya. Oh, kenapa tidak berhasil? Oh, susah sekali. Wah, berhasil. Bagaimana menurutmu? Oreh, semua warna ada di piring. Yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkannya. Nah, tambahkan deterjen. Baiklah, kita perlu menjatuhkan ke kapas dan menculupkannya ke dalam susu. Tada! Wah, keren. Ya, benar. Lihat itu. Wah, kita berhasil. Sini, tos dulu. Bunga dari temanku. Oh, lucunya. Hai, apakah kamu melihat ini? Di mana? Wah, trik dengan bunga. Sepertinya itu ide bagus. Hmm, ya, bagus. Hmm, aromanya luar biasa. Hey, berhenti makan. Lebih baik kita membuat jus. Baiklah, aku akan mulai dengan wortel. Sebentar. Nah, hampir selesai. Selanjutnya, kita masukkan seledri. Hmm, mungkin kamu lupa tentang tomat. Warna merah tidak akan merugikan kita. Lalu, aku akan membuat yang kuning dari pisang. Wah, ini sangat keren. Kamu siap? Saat bunga sedang melukis, kita bisa bermain. Oh, kita bisa panco. Aku menang lagi. Yeay. Haha, kamu sangat lemah. Nah, ada apa yang baru di sana? Hey, lihat. Jangan tidur. Refek kita berhasil. Wah, keren. Bunganya jadi cerah. Oh, ini sangat lucu. Ya, itu bagus. Lala, lala, lala. Suaranya jelek banget. Dia lucu saat membayangkan dirinya jadi seorang bintang. Nah, kamu tidak mau lihat trik ini? Kita akan makan jeli dalam botol. Keren, kan? Hah, boleh juga? Ayo, kita coba. Aduh, tenggorokanku sakit. Kita harus segera mencuci dengan cola. Uh, enak banget. Dan aku menemukan permainnya. Satu bunga saja tidak cukup. Jadi aku akan membuka semuanya sekaligus. Lebih bahasa, lebih baik. Nah, kita urutkan benda tenggelam warna dan buat. Bukan hanya agar-agar saja. Tapi dari semua warna, pulangi agar itu berkilau dengan indah. Nah, sudah siap. Bagus. Masukkan permain itu ke dalam botol dan aku akan memegangnya. Hooray. Waktunya menuangkan sirup jagung. Ayo, sekarang. Kamu perlu memasukkan botol ke dalam lemari es dan menunggu sampai membeku. Wah, aku tidak sabar untuk mencobanya. Nah, sekarang kita buka. Lihat, ini berhasil. Keren banget. Aku juga mau. Boleh aku maju? Tentu saja. Bagus. Wah, permainnya bagus banget. Enak banget. Lefek ini sangat keren. Makasih banyak. Enak banget. Oh, aku benci ini. Ini mengerikan. Kamu baik-baik saja. Aku yakin itu akan menghiburmu. Ini adalah trik tentang cara membuat lampu dari lava. Apa kamu mau ini juga? Wah, itu keren banget. Beri aku waktu sebentar. Nah, kita ambil aspirinnya. Terima kasih. Sekarang aku akan menyiapkan segalanya dan mengejutkan adikku. Apa yang ada di sana? Tuangkan air. Lalu cat. Oh, merah adalah warna favoritku. Sekarang, kita harus mencampur semuanya dengan baik. Nah, sudah siap. Jadi, sepertinya masih ada minyak di sana. Apa itu? Kelapa? Jadi. Nah, itu dia. Aku rasa ini sudah cukup. Ya, yang harus kamu lakukan hanyalah berhenti mengonsumsi aspirin. Wah, keren. Ini sangat indah. Adikku pasti akan senang. Sekarang, kita ke dia. Hei, bangun. Tidur. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Wah, apa kamu buat lampu lava? Itu keren banget. Makasih banyak. Kamu adalah kajaiban. Aku akan menaruhnya di sini. Oh, aku jadi lelah. Wow. Aduh, sakit. Nah, ambil itu. Ah, aku akan menyesakannya lain kali. Kita harus menemukan adikku. Oh, asaga. Aku hampir saja tidak berhasil mengelak. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Lupakan saja. Lebih baik lihat ini. Hmm, itu patut dicoba. Aku hanya punya beberapa bola tersisa. Ayo kita mulai. Untuk ini, kita butuh soda kue dan cuka. Serta corong ini. Beri aku seperti bola. Baiklah. Ini dia. Baiklah. Kita taruh erat-erat di corong. Dan kita tambahkan soda. Wah, bagus. Sekarang kamu harus meletakkan bola di atas cuka. Apa kamu siap? Ya, tentu saja. Kalau gitu, kita mulai. Oh, lihat. Dia mengembang. Wah, ini luar biasa. Kajaiban dari luar Hogwarts. Bukankah itu keren? Ya, ini adalah yak mendapat bintang lima. Oh, sesuatu yang menarik. Sepertinya aku telah menemukan trik pelangi baru. Kita harus segera menunjukkan ini pada adikku. Oh, tidak. Lihat saja. Aku adalah chef. Oh, apa itu tadi? Aku hampa terjatuh. Kakak, kamu baik-baik saja. Nah, aku baik. Lihat apa yang aku temukan. Ini keren. Bagaimana menurutmu? Baiklah, mari kita periksa. Ayo meluncur ke sini. Apa? Tidak. Ini milikku. Ayolah, berikan padaku. Tidak mungkin. Ini cocok dengan jaketku. Maaf. Biarkan aku berpikir. Oh, aku tahu. Bagaimana dengan laptop ini? Ini jelas tidak merasa kasihan padanya. Hmm, baiklah. Sekarang aku akan menyemprotkan catnya. Wah, jadi sangat cantik. Kamu menyukainya? Wah, keren. Sekarang krimnya. Enak. Dan aku akan menggambar matahari. Sekarang yang terpisah. Hanya membersihkan warna hitam dan membersihkan kotoran dengan air. Tadaam. Wah, bagus. Ya, itu memang sangat keren. Betapa indahnya kamu mendekorasi laptopnya. Ayah pasti senang. Kerja bagus. Apa ini makanan kucing? Ayo, ambil ini, sayang. Makanlah untuk kesehatanmu. Wah, luar biasa. Hei, lihat. Kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku temukan. Apa di sana? Wah, aku juga mau yang seperti itu. Mari kita periksa. Aku akan menuangkan permennya. Oh, betapa lucunya mereka melompat-lompat di piring. Wah, hebat. Kamu menyebarkannya dan aku akan menuangkan airnya. Hei, hati-hati. Baiklah. Wah, itu tidak mungkin. Wah, apa itu? Lihat saja. Iya, kamu mau sedotan? Ini bagus. Wah, keren. Lihat itu. Ya, lucu banget. Kamu seharusnya melihat dirimu sendiri. Lihat. Mata kucing itu. Apa dia juga minum skittles? Wah, itu sangat menakutkan. Oh, ini sangat menakutkan. Di mana popcornnya? Oh, apa sudah habis? Ya, tinggal satu biji. Ini sangat tidak menarik. Oh, tunggu sebentar. Oh, aku ingat. Kemarin aku melihat live hack yang keren. Nah, mari aku lihat. Oh, ternyata itu boleh juga. Ayo, kita buat popcorn sekarang. Kita punya penggorengan. Tinggal tuangkan biji-bijian. Nah, sudah siap. Baiklah, mari tambahkan skittles. Kira-kira apa benar pemain itu bisa bikin warna popcorn? Setidaknya itu akan berhasil. Aku sangat lapar. Wah, apa kamu melihatnya? Ya. Itu berhasil. Aduh, popcornnya berterbangan. Aduh, cukup. Hei, lakukan sesuatu. Astaga. Oh, ibu. Di mana tutupnya? Sepertinya itu saja. Wah, lihat itu. Ya, keren. Aku suka makan. Kamu juga? Nah, itu untukmu. Kita hebat. Kita ambil pewarnanya. Ini akan bekerja dengan baik. Kita lempar telurnya. Nah, saatnya kita matikan lampunya. Wah, lihat betapa cantiknya. Ya, itu memang luar biasa. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Hmm, apakah kamu memikirkan hal yang sama denganku? Satu warna itu keren. Tapi semua warna pelangi selatu sekali lebih bagus. Nah, trik ini dapat bintang lima pastinya. Semuanya berhasil. Baiklah, kali ini pasti berhasil juga. Kamu akan jadi milikku, sayang. Nah, sekali dan untuk semuanya. Sekarang kita panggil semuanya. Oh, itu dia. Yang aku cintai. Yang aku butuhkan hanyalah ciuman dan... Hmm, apa yang terjadi di sini? Hei, Britney. Berhenti melakukan semua omokosong ini. Lihat kiat hidup keren ini. Mari kita coba, oke? Ayo kita maju. Hmm, botol ini sempurna. Sekarang aku akan menginum semuanya dengan cepat. Hebat. Jadi telur. Mari kita lihat. Bum. Kita taruh sana. Kita taruh lilin dan nyalakan. Ini dia. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, kita masih punya banyak lilin. Sepertinya tidak berhasil. Tiga lilin? Ini pasti akan berhasil. Wih, apa? Trek ini menyebalkan dua bintang. Dan selamat ulang tahun untukku. Apa? Hadiah? Untukku? Terima kasih banyak. Mereka berisik banget. Ini membosankan. Oh, Britney, Britney, lihat. Kita perlu mencoba lifehacks ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kita punya semuanya di sini. Ayo cepat. Jadi, ini telurnya dan kembang api kita. Sekarang mari kita tanam telurnya dengan benar. Dan kita bisa membakarnya. Jadi, percikannya dengan cepat bergerak sampai tujuan. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh ya, itu berhasil. Keren. Oh, dan telurnya bahkan tidak rusak. Wah, ini hebat. Apa kamu mau? Hmm. Sana. Cobalah. Tidak, sepertinya tidak enak. Tapi lifehacknya bintang liman. Jadi, apa yang baru di TikTok? Oh, ini dia. Kita hanya perlu mencobanya sekarang juga. Ini sangat keren. Kita harus segera ke adikku. Oh, yoga. Ini sangat sulit. Hei, Britney. Kenapa kamu tidur di sana? Bangunlah. Saatnya mencoba kiat-kiat hidupan ini. Bagaimana menurutmu? Cepat ikuti aku. Kita keluarkan semua telur dari kulkas. Oh, ya. Sekarang, ini dia. Sangat berat. Oh. Alex, kamu suka susah sendiri. Kenapa kita butuh beban jika kita punya diri sendiri? Sekarang kita coba. Jadi langkah pertama. Wah, itu berhasil. Hei, mau ke mana kamu? Alex, sekarang masih giliranku. Ups. Itu asik banget. Tentu saja bintang lima. Alex, jangan ganggu aku mau masak. Apa yang kamu punya di sana? Menarik. Baiklah, mari kita coba. Akuarium ini pasti boleh juga. Baiklah, waktunya mulai berbisnis. Mari kita satukan semuanya seperti ini. Nah, bagus. Kita hebat. Sekarang, kita masukkan cuka. Ya. Baunya mengerikan. Kita tuangkan semuanya. Nah, bagus. Kita tunggu sebentar. Dia akan segera siap. Nah. Oh, sudah berapa lama? Sepertinya aku mau tidur. Oh, akhirnya. Dengar. Sepertinya kita berhasil. Ini keren banget. Mereka jadi seperti squishy. Aku suka banget main squishy. Aku bisa bermain dengan benda ini sepanjang hari. Lihat. Asik banget. Dia dapat bintang lima. Dan sekarang, kita bisa baku tembak. Ambil ini. Oh, siapa yang kita punya? Aku capek banget. Apa itu? Tidak mungkin. Itu adalah trik yang sangat keren. Baiklah. Kalau gitu, aku akan mencobanya. Semoga saja dia tidak tidur. Hei, ayo bangun. Hei, bangunlah. Kita harus segera mencoba sesuatu. Baiklah, kalau gitu aku akan melakukannya sendiri. Yang tersisa hanyalah menemukan hal yang benar. Nah, ini akan berhasil. Nah. Nah, yang ini muda juga. Sekarang aku akan... Eeeh... Ups. Hah? Suara apa itu? Apa dia perampok? Hmm, sebaiknya kamu menjauh. Aku tahu, Kofu. Siapa yang kita punya di sini? Alex, apa yang kamu lakukan di sini? Hmm, aku tahu. Baiklah, mari kita coba. Tapi, Nian. Sekarang kita mulai. Baiklah, kita regangkan celana ketatnya. Ambil telurnya. Dan, ayo kita berangkat. Mari kita berikan telur kita ke taman hiburan yang sesungguhnya. Uhuh, asik banget. Ups, maaf. Apa yang ada di sana? Menurutku, itu berhasil. Hmm, sekarang kita ceritahu. Sabar sebentar. Dan, inilah saatnya. Kita ambil. Kita buka. Lalu, kita potong. Hmm, ini sepertinya menyebalkan. Ini juga bukan yang kita butuhkan. Hmm, baiklah. Satu lagi. Nah, inilah yang kita butuhkan. Empat bintang. Tidak buruk. Hei, Britney. Mau lihat sesuatu yang keren? Nah, lagu sung saja. Pegang. Sekarang kamu akan melihat semuanya. Ayo, tambahkan cat pink di sini. Dan di sini kita taruh cat kuning. Cat biru di sini. Dan jangan lupakan warna lainnya. Sekarang kita ambilkan las putih bersih. Dan, bam. Haha. Alex. Ini asik banget. Aku bisa merasakannya stresku berkurang. Dan mood kita membaik. Lihat saja bahagia yang kita buat. Itu sangat keren. Aku udah bilang. Ini pasti akan jadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, lihatlah apa yang ada di sana. Wah, kerja bagus. Jadi, mari kita buka sekarang. Wah, lihat. Ini terlihat sangat luar biasa. Ayo kita bermain. Aku sudah menemukan cetakan telur. Mungkin aku juga bisa minta. Tentu saja. Ambil ini. Oh, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Hmm, aku tahu. Aku punya celengan di sini. Sepertinya masih ada sesuatu yang tersisa. Kita hanya perlu mengeluarkan koinnya. Ayolah, keluar. Oh, ayolah. Oh, itu dia koinnya. Kemana kamu pergi? Aku akan mengambilnya sekarang dan kembali. Wah, banyak banget barang di sini. Oh, apa ini semangka? Sepertinya telur besar. Bentuk ini pasti cocok untukku. Aku mengambilnya. Nancy, lihat apa yang kamu dapat. Apa yang kamu dapatkan di sana? Aku tidak percaya. Di mana kita bisa mendapatkan semangka itu? Sekarang aku akan melihatnya sendiri. Mana semangkaku? Hmm, ini aneh. Oh, ada koin di sini. Ayo, buka. Sekarang aku akan menubahmu dalam satu pukulan. Iya, ambil ini. Aduh, aku jadi pusing. Britney, kamu akan pusing. Ada koin di sini. Itu bisa membantu. Oh, benar. Ya, ini memang berhasil. Sekarang aku akan memotong semangka jadi dua bagian. Aku rasa tidak perlu bagian dalamnya. Tapi sebaiknya kita membiarkan kulitnya. Oh, ini sangat segar. Ya, enak. Ya, ini memang sangat lezat. Aku suka semangka. Luar biasa enak. Sekarang kita punya dua catakan telur coklat. Hooray. Baiklah, kita butuh coklat. Wah, aku punya banyak sekali coklat yang enak di sini. Saat aku bilang banyak, aku tidak bohong. Oh, ini sangat banyak. Ini juga sangat cantik dan indah. Aku akan memiliki telur pink. Sekarang kita perlu mencoba semuanya. Hmm, ini sangat enak. Ini semua milikku. Wah, ini sangat lezat. Baiklah, kita butuh segegam lagi. Hei, di mana semua coklatnya? Ini tidak cukup uang. Hei, Britney, apakah kamu memakan semua coklatku? Oh, aku punya ide. Sekarang aku akan mengeluarkan lebih banyak coklat sekaligus dengan penyitir depu ini. Astaga, dia menyedot semuanya. Baiklah, sekarang ada banyak coklat yang masuk ke sini. Sekarang kita ke meja. Sekarang semuanya harus dikeluarkan. Oh, bagus. Aku bisa melalui coklat ini pakai korek api. Hmm, itu adalah lelucon. Baiklah, ini waktunya untuk cari coklat. Disinilah Nena menyembunyikan semuanya. Wah, ada banyak banget di sini. Kita perlu makan semua sebanyak mungkin untuk memastikan jumlahnya cukup. Kita butuh lebih banyak lagi. Kita kumpulkan semua coklat di dalam susu besar. Ah, sepertinya ini cukup untukku. Sekarang kita nyalakan kettle dan tunggu. Saat dia mendidih, sekarang kita bisa tuangkan semuanya ke dalam wadah berisi coklat. Dengan cara ini, kita bisa cepat melelehkan coklat dengan sempurna. Hmm, punya aku tidak begitu cepat. Tapi aku masih bisa bertahan. Baiklah, tunggu saja. Dan aku bisa memakan coklat ke dalam semangka. Kita perlu melihat apakah itu sudah meleleh. Oh, ini sangat lezat. Hmm, enaknya. Ini adalah tekstur yang sempurna. Sekarang isi setengah semangka dengan lebih banyak coklat. Nah, kita harus menyebarkan semua dengan kuas. Wah, ini sulit. Tapi aku berhasil. Apa? Ya, aku masih punya setengah lagi. Aku perlu menutupinya dengan coklat juga. Aku pikir itu cukup. Oh, bagus. Nancy, aku sedih melihatmu. Lihat, nenek punya pembakar di laci sana. Lihat, ambillah. Oh, sepertinya. Itu benar. Aku harus mencobanya. Aku sebenarnya bisa menangani ini lebih cepat. Wah. Lihat, dia sudah mulai meleleh seluruhnya. Beberapa detik lagi dan semua akan selesai. Sekarang kita perlu menuangkan semua ke dalam bentuk ideal. Tuang sedikit. Dan ratakan semuanya ke dalam cetakan. Sempurna. Sekarang kita perlu memasukkannya ke dalam lemari es. Oh, disini dingin banget. Nah, kita tunggu sebentar. Semua seharusnya sudah membeguk sekarang. Kita perlu mengeluarkannya. Wah, semuanya berhasil. Kita membuat telur coklat. Ayo, kita lanjutkan. Kita perlu memikirkan apa yang harus dimasukkan ke dalamnya. Apa yang paling aku sukai? Oh, benar. M&M's. Tapi pertama, aku harus menggambungkan dua bentuk jadi satu dulu. Nah, sekarang ini pasti berhasil. Sekarang mari kita ambil Nutella. Atau lebih tepatnya, tutupnya. Dan buat lubang di dalamnya sana. Sekarang waktunya untuk M&M's. Kita harus mencobanya sebelum menambahkan ke telur. Hmm, enak banget. Aku ingin membuat semua bagian di dalamnya berwarna pelangi. Jadi mari kita bagikan semua permen berdasarkan warnanya. Bagus. Sekarang tuangkan semua ke dalam telur coklat. Pertama, kita tuangkan yang merah. Lalu orange. Lalu yang biru. Sekarang kita tutup semuanya. Lalu kita perlu memulis dengan telurnya. Kita perlu menyekannya hingga berkilau indah dan menggugah selera. Agar tidak ada jahitan yang terlihat. Ya, itu sempurna. Betapa banyak cahaya yang bersinar di sini. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ya, kamu hebat. Sekarang giliranku. Dan aku akan menghubungkan dua bagian menggunakan sisa coklatnya. Aku pikir hasilnya keluar biasa. Oh, sempurna. Sekarang saatnya membuat lubang. Aku akan melakukan ini dengan bor. Wow, itu berhasil. Sekarang kita membuat lubang kecil lainnya di bagian bawah. Untuk memasukkan kerannya. Aku tidak hanya akan makan telur. Aku bisa memesan sirup coklat yang lebih dingin. Sekarang saatnya menemukan lebih banyak sirup coklat. Nah, ayo lebih banyak. Nah, siap. Mari kita tutup. Sekarang kita perlu membungkus semuanya dengan kertas. Seperti milik indah. Lalu, kita akan mengecat foilnya untuk mendapatkan warna yang indah. Oh, sempurna. Aku berhasil. Wah, ternyata sangat keren. Kita telah melakukan semuanya. Dan sekarang saatnya untuk mencoba. Aku yang pertama. Wah, sirup coklatnya mengalir dengan beras. Oh, ini sangat lezat. Nancy, kamu mau nyobain? Oh, hebat. Ini memang sangat lezat. Luar biasa. Sekarang ayo kita pecahkan telurku. Aku punya pemukul di sini. Ya. Wah, ada banyak banget permen. Britney, ayo makan cepat. Ini pasti sangat lezat. Ya, hebat. Aku punya ide yang lebih bagus. Aku akan mencoba coklatmu dengan sirupku. Kita pas perlu menghias semuanya dengan permen. Nah, ini luar biasa. Aku tidak bisa berhenti makan. Ayo, kita pecahkan telurku juga. Wah. Ini dia kerannya. Aku rasa ini bisa dipakai di sini. Dan coklatnya di sini juga. Wah, keren banget. Aku mau nyobain. Itu sudah pasti. Bagaimana kamu menyukai topiku? Topi terlezat yang pernah aku punya. Ya, sekarang nenek datang. Oh, apa yang kalian lakukan? Astaga. Aku sudah bilang jangan makan permen. Kalian harus membersihkan semuanya. Ayo, lakukan. Cepat ambil kain lap dan sapu. Kita harus membersihkan semuanya. Nah, sekarang itu bagus. Kita harus membuat sesuatu yang enak dengan telur. Aku punya ide bagus. Aku perlu memecahkan beberapa butir telur ke dalam mangkuk. Nah, seperti ini. Lalu tuangkan sedikit susu. All right, all right, all right. Mari kita beri garam. Dan kocok dengan mixer. Ini menghasilkan campuran telur yang luar biasa. Selanjutnya, kita harus memasukkan semuanya ke dalam oven. Kita mengirimkannya. Sekarang kita bisa mengeluarkan semuanya. Oh, aromanya luar biasa. Oh, tidak. Aku lupa bahwa telur ada di dalam oven. Astaga, tanganku terbakar. Semoga saja tidak ada luka bakar. Oh, sepertinya semuanya sudah berlalu. Sekarang kita perlu meletakkan telur di piring dan kita bisa menyajikannya. Aku seorang koki yang luar biasa. Ayo kita bawakan ini padanya. Oh, hebat. Satu. Oh, tidak. Aduh, ini sakit banget. Kaki kuyang malang dan sakit. Kita harus segera meledakannya. Oh, Nancy, kamu di sini. Untung kamu datang. Apa yang kamu punya? Itu terlihat aneh. Berikan ke sini. Hmm, baunya ternyata kurang jelas. Aku harus mencobanya kalau gitu. Aku harap kamu tidak memutuskan untuk meracuniku. Ha, keren. Ini seperti jeli. Mari kita coba sekarang. Hmm, lumayan. Aku bahkan menyukainya. Apa kamu mau mencobanya? Baiklah. Aku hanya ingin mencobanya sedikit. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi sangat lucu. Hmm, sekarang ayo kita bersiap dan bermain. Uhuh, ini dia telurnya. Apa ini ayam? Aku mau ngambil telurmu. Oh, aku baru saja dapat ide. Aku sangat membutuhkan sarung tangan. Sekarang mari kita hancurkan. Maaf, ayam. Nah, hebat. Kita rentangkan ke gelas. Lalu memecahkan telur ke dalam cangkir. Nah, bagus. Sekarang kita peras semuanya dan campur. Aku butuh jarum dan membuat lubang. Hmm, hebat. Tuang semuanya ke dalam pengorengan sesuai pola. Wah, ternyata sangat indah. Dan ini adalah telur asli. Kita harus segera menunjukkannya pada Alex. Mana yang harus aku gambar? Oh, benar. Yang ini mungkin bisa berhasil. Oh, tidak menaranya runtuh. Alex, apa yang terjadi di sini? Kamu baik-baik saja. Aku mau bawa hadiah baru untukmu. Kamu mau nyobain? Bangunlah dengan cepat. Biarkan aku membantumu. Ini untukmu. Apa kamu sudah mencoba sesuatu lagi? Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya boleh juga. Oh, ini ternyata enak. Apa kamu mau mencobanya? Wah, ini sangat hebat. Dan enak. Aku memberikan resepnya 5 dari 5. Wah, benarkah aku berhasil menemukan burung untuk langka? Nah, itu dia. Dia sangat cantik. Oh, kamu manis banget. Astaga. Aku tidak percaya mataku. Wah, bagaimana kamu bisa bertelur sebesar itu? Wow. Itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat lezat. Mari kita buka. Wah, ada telur besar di dalamnya. Keren. Aku harus segera memasak ini. Aku pikir ketel ini akan membantuku. Aw, panas banget. Ini cocok untukku. Kita hanya perlu menunggu sebentar sampai telurnya matang sendiri. Dan sekarang aku bisa isi rasa jenak dari memasak. Wah, sudah siap belum? Kalau gitu, mari kita ke Alex. Britney, kamu sangat cantik. Sudah lama aku ingin memberitahumu. Aku... Apa yang kamu lakukan di sini? Astaga, mereka akan berciuman. Lebih baik cium aku. Ternyata keren banget. Kamu merasa sedikit canggung. Tapi aku tahu cara memperbaikinya. Aku membawakanmu hidangan. Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya agak aneh. Kelitanya juga aneh. Baiklah, sepertinya aku harus mencobanya. Oh, ini sangat mengerikan. Satu bintang dan satu poin. Telurnya keren banget. Aku lebih suka memecahnya jadi waffle. Itu menyakitkan. Tapi itu retak dengan bagus. Kita memasukkan semuanya ke dalam waffle iron. Tutup dan tunggu sampai matang. Semuanya sudah siap. Sekarang kita harus menaruhnya di piring. Dan menyajikannya pada Alex. Dia pasti menyukainya. Dan ini dia pemain terbaik Alex. Berhasil mencapai ring dan merebut Piala Dunia Boleh Basket untuk timnya. Nah, berhasil. Ah, Alex. Itu menyakitkan. Oh tidak. Apa aku dapat memeridahiku? Baiklah, kita lupakan saja. Aku membawakanmu hadiah baru. Aku kebetulan sangat lapar. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, enak. Ini jelas bintang lima. Kamu hebat. Halo, ikan. Aku ingin berenang bersamamu di Laut Lepas. Tapi sekarang aku hanya mampu membeli akuarium. Jadi aku bisa bermanfaat bagiku. Karena ikannya bukan ikan biasa. Sekarang kita akan pakai ini untuk memasak. Kamu sangat menepel di pipiku. Nah, mari kita coba. Wah, kamu bekerja dengan hebat. Sekarang semuanya sudah terpisah. Kamu kembali ke pipi lagi. Hmm, sotong dari mana ini? Dia membawakanku tinta. Wah, keren. Aku bisa mengecat tupai dengan warna hitam. Ini luar biasa. Yang tersisa hanyalah menuangkan semuanya ke dalam penggorengan. Di atasnya aku punya cetakan berbentuk burung hantu dengan mata besar. Sekarang kuning telurku berguna semuanya. Aku akan menaruhnya di mata aku. Wah, cantiknya. Sekarang balikkan semuanya ke piring. Lalu, hilangkan catakannya. Wah, ini keren banget main skateboard teriling ruangan. Oh, Nancy, hai. Oh, tidak, aku jatuh. Tolong tangkap aku. Hai, tanganku penuh dengan hidangan baru untukmu. Biarkan aku membantumu bangun. Sini. Bagus. Setelah musim gugur, kamu pasti perlu makan sesuatu yang enak. Ayo dicoba. Aku setuju. Oh, apa itu telur goreng? Aku tidak percaya yang aku lihat. Ini sangat enak dan juga cantik. Aku perlu menggut resep baru agar dia memberiku kejutan. Oh, telur? Dari mana kamu? Ini pensil warna? Oh, aku punya ide bagus. Aku perlu merebus beberapa telur. Wah, sudah siap? Sekarang kita menggut selur dalam film dengan pensil warna dan ikat semuanya erat-erat dengan karet gelang. Sekarang kita bisa melepas karetnya dan melepas film dan pensilnya. Sekarang aku akan menunjukkan bagian yang paling menarik. Potong telur jadi bunga. Wah, sangat cantik. Alex pasti akan menghargai ini. Wow, permen karet kesukaanku. Dia sangat melar. Aku akan memakanmu sekarang. Hmm, enak banget. Ya, aku akan membuat gelembung yang sangat besar. Dan, wah, lihat betapa besarnya gelembung yang aku tiup. Alex, halo. Dari mana datangnya gelembung ini? Aku harus segera menyingkirkannya. Potong aku bawa pensil. Iya. Meledak? Oh, Alex. Apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kecuali aku dibunuhi permain karet kotor. Apa kamu membawakan kulit sesuatu? Aku akan mencoba hidanganmu sekarang. Hmm, bunga ini terlihat sangat aneh. Aku harus memakannya dengan pensil. Baiklah, sekarang kita coba. Hmm, ternyata enak banget. Ini luar biasa. Hmm, nenek meninggalkan setrika itu tanpa pengawasan. Yang berarti itu milikku. Pastikan saja itu panas. Oh, itu sempurna. Ayo bawa dia ke dapur. Aku butuh lebih banyak telur. Halo. Oh, halo Raja dan Ratu semua telur. Maaf, tapi aku harus menjemput si kecil ini. Halo, pangeran kecil. Kamu sekarang akan memenuhi tugas jadi telur. Kita akan dimasak dan dimakan. Aku secara khusus membuatmu dalam bentuk jadi semua orang tahu betapa cintanya aku dalam memasak. Yang tersisa hanyalah menambahkan sedikit garam untuk menambah rasa. Waktunya kita pergi ke Alex. Alex, aku membawakanmu sesuatu lagi. Hei, bangun. Main game sepanjang malam lagi. Kalau Alex tidak mau bangun, jadi aku harus melakukan sesuatu. Alex, bangun. Tidangan baru ku akan jadi dingin dan tidak enak. Ayo, bangun. Oh, dia tidur sangat nyenyak. Aku tidak tahan. Aku butuh cara untuk membangunkan dia. Ah, benar. Pangan, jari. Aku bisa mengelitiknya sedikit. Bangun, ayo cepat. Nah, itu berhasil. Astaga, Nancy. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, kelihatannya enak. Itu hebat. Sekarang boleh aku kembali tidur? Kamu mengerti bahwa aku juga akan mengalahkanmu. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak. Aku jatuh. Nancy, tangkap aku. Astaga. Maaf, aku tidak punya waktu untuk menangkapmu. Ya, itu tadi menyakitkan. Nancy, penggugus sakit banget. Aku juga merusak kursinya. Astaga, itu kursi favoritku. Bagaimana sekarang aku bisa bermain games? Aku punya ide yang bagus. Jangan menangis. Aku akan membuatkanmu kursi baru. Jangan khawatir. Nah, baiklah. Hari ini aku pakai lebih dari satu lusin telur. Pastinya masih ada sisa bahan pendukung di sana. Nah, kita periksa sekarang. Nah, sampah. Hmm, bukan ini. Ini juga bukan. Ah, ini dia. Untuk kursi baru, aku tidak hanya butuh beberapa lusin bantalan telur, tapi juga air dengan warna yang berbeda. Sekarang kita akan siapkan. Dalamnya, aku bisa mengejar semua bagian belakangnya jadi kursi yang lebih indah, cerah dan juga warna pelangi. Wah, keren banget ternyata. Ini sempurna. Nah, ini hebat. Sekarang aku perlu menambahkan lebih banyak kompon berwarna di atasnya agar dia bisa duduk dengan lembut di kursi buatanku. Nah, sempurna. Ini harus segera ditunjukkan pada Alex. Oh, ini sangat berat. Aku harus segera mengambilnya cepat sebelum dia jatuh. Let's go! Halo, aku di sini lagi. Aku membawakanmu hadiah. Ini kursi barumu. Wah, kursi baru? Kamu membuatkan kukursi? Wah, hebat. Dia sangat lembut dan cerah. Aku suka banget. Kita harus mengujinya dalam praktik. Wah, kamu benar-benar bisa diduduki. Itu adalah ide yang bagus. Kamu hebat. Ayo kita main lagi. Ayo kita main lagi.